Intro Assalamualaikum Halo Sobat Bila Kali ini Edisi Bang Ceritanya Gimana sih pandang Islam mengenai perayaan malam tahun baru Terutama sekarang ya Malam tahun baru Masehi Bukan tahun baru Islam Tapi Masehi Karena besok kan udah 2022 Nah Kemeriahan malam pergantian baru Pasti menjadi momen yang Paripul Bersama keluarga Sahabat Bahkan ikut event-event gitu Yang dirancang sama Pemerintah setempat Nah terkait merayakan malam tahun baru Hal ini Semata-mata merupakan Harusnya nih ya Bentuk rasa syukur kita Tentu prastilah ya Beragam Tapi Seperti menyebut rompet Menyalakan kembang api Ini merupakan hal yang lebih identik Untuk menyebut tahun baru Memang Kabar burung Membuang-buang harta Dan banyak bertanya Hadis Hadis siwayat Bukhari Berdasarkan Berdasarkan sabda nabi Maka jika penyambutan malam tahun baru dilakukan Di luar batas yang sewajarnya Yakni dengan menggelontorkan dana besar-besaran Untuk membakar kembang api Memberi trompet Dengan jumlah banyak Nah maka ini merupakan kategori Iddatilmal Atau membuang-buang harta Padahal Allah juga berfirman Dalam surat al-isro Ayat 27 Yang artinya Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu Adalah saudara-saudara setan Dan setan itu Adalah sangat ingkar Kepada Tuhannya Makanya Perayaan menyambut tahun baru ini Dengan rompet Kembang api Jika dilakukan berlebihan Adalah berhukum ma'ruh Dan tidak disukai Allah Dan lebih baik ditinggalkan Namun Jika kembang ruhan itu Dilakukan setiap tahun Maka hal ini dapat berhukum haram Oleh karena itu Boleh mengikuti Happening perayaan Menyambut tahun baru Namun Harus tetap bijak Dan Sewajarnya aja Gitu ya Jadi Kita tuh Gimana sih Kalau menyikapi Perayaan tahun barunya Jadi suatu hari Rasulullah Pernah duduk Bersama para sahabat Disitu beliau bercerita Tentang hari kiamat Dan Berhubungan dengan hal tersebut Semua sahabat terpaku Bahkan Beri nangis ketika Membayangkan Betapa mengerikan Hari tersebut Tiba-tiba Dari orang yang hadir disitu Ada yang bertanya Ya Rasulullah Kapan hari kiamat itu tiba Rasul dan semua sahabat Menoleh Kepada orang yang bertanya Rupanya Orang yang bertanya tersebut adalah Seorang Pegunungan Arab Baduy yang polos Dan dengar pertanyaan itu Rasul bertanya Mengapa kamu punya Persiapan apa Untuk menghadapi Hari kiamat Emangnya apa sih Gitu Persiapan kamu pun Nanya gitu Orang Baduy itu pun terkejut Tengah pertanyaan balik Rasul Dia pun bingung Menjawab apa Karena dia tidak punya Amalan-amalan yang banyak Seperti para sahabat lainnya Dia menjawab Ya Rasul Sungguh Aku tidak ada Kesiapan apa-apa Kecuali kecintaanku Kepada Allah Dan kepadamu Ya Rasul Mendengar jawaban itu Rasul pun tersenyum Lalu bersabda Antama aman Ah babta Kamu akan bersama Dengan orang yang kamu cintai Sungguh Apa yang dikatakan Rasul Adalah hal yang Sangat membahagiakan Bagi kita Umat Nabi Muhammad Karena dengan modal cinta kita Akan bisa berkumpul Bersama beliau Apa sih Hubungan hadis di atas Dengan tahun baru Masehi Yang kita hadapi sekarang nih Sebelum kita Masuki kepada Pembahasan nih Sungguhnya Sangat penting Bagi kita Untuk mengingat Himan Allah Dalam surat Mbah Koroh Ayat 220 Yang artinya Sungguh Orang Yahudi Dan Nasrani Tidak akan pernah Ridho Kepadamu Wahai kaum muslimin Mereka Sampai mengikuti Agama mereka Nah ini adalah Firman Allah Yang maha tahu Tentang keadaan Hamba-hambanya Jadi saat ini Kalau kita lihat Sudah banyak dari kaum muslimin Yang tanpa mereka sadari Telah mengikuti Ajaran Dan cara hidup Orang kafir Salah satu contohnya Adalah Perayaan tahun baru Masehi Jadi Kalau kita bertanya Kepada setiap orang Siapakah yang paling Meramaikan tahun baru Masehi Apakah orang Nasrani Yang tahun baru tersebut Merupakan hari raya mereka Atau kaum muslimin Yang sebenarnya Tidak punya sangkut Paut apapun Pada acara tersebut Jawabannya adalah Kaum muslimin Yang paling banyak Berperan Pada acara tersebut Artinya Orang-orang kafir Telah berhasil Memasukkan budaya Dan paham mereka Pada kaum muslimin Dan hal itu Tanpa disadari Oleh kaum muslimin Dan akibatnya adalah Semakin jauhnya kaum muslimin Dari agama mereka Pada setiap Malam tahun baru Masehi Kita bisa melihat Banyak kaum muslimin Dari semua Kalangan Kalangan tua Baik muda Ikut berpartisipasi Dalam ramaikan Berbagai kemaksiatan Yang terjadi Di malam itu Dari mulainya Berdesakan Kaum laki-laki Dan perempuan Yang kadang Dibarengi dengan Miras Dan tidak jarang Diwarnai dengan Mentok diantara mereka Sungguh ya Ini adalah musibah Yang sangat menyedihkan Bagi kaum muslimin Karena saat ini Kecintaan umat Sudah banyak berubah Kecintaan dan Kekaguman mereka Mulai berubah Banyak anak-anak muslim Yang lebih cenderung Dengan cara Dan budaya orang kafir Mereka tenggelam Dalam lautan kewalaian Sehingga mereka pun Tidak menyadari Dan merasakan Makna hadis Engkau akan dikumpulkan Bersama orang Yang engkau cintai Jika demikian Artinya umat terpuruk Sungguh sangat dikhawatirkan Kalau kita tidak bisa Berkumpul dengan Rasulullah Di saat kita lebih cinta Kepada tradisi Yang menetapkan Dengan syariat Rasulullah Nabi pernah bersabda Barang siapa Yang menyerupai Suatu kaum Maka dia akan Masuk ke dalam Golongan mereka Artinya Di saat kita cinta Dan bangga Kepada Rasulullah Dan berusaha Untuk membela Dan mengikutinya Maka dijanjikan oleh Rasul Kalau kita akan Menjadi orang Yang berkumpul Bersama rombongannya Rasul Akan tetapi Di saat kita Selalu mengikuti Tradisi-tradisi Orang kafir Berbangga Dengan gaya hidup mereka Maka tanpa kita sadari Kita sudah masuk Kedalam golongan mereka Dan masuk ke wilayah Kemurkaan Allah Nah Kayak gitu ya Sobat Makanya Jangan Karena Rasulullah Itu tidak Mengajarkan hal itu Harusnya kita Bermuasabah diri Bukan malah Ikut merayakan Seperti menyerup Trompet Justru itu Menyerupai kaum Yahudi Sekian dulu Sobat Cerita dari Bila aja See you on the next video And thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax